selamat menikmati yang hilang takhta karena pembesarnya, oh ada gitu ya oh kok bisa gitu ya Allahuakbar coba kita lihat dan baca deskripsinya sedikit ya jika sesiapa yang gemar membaca pasti mengenali sesiapa sebenarnya Tengku Ali dan apa kaitannya dengan takhta kerajaan negeri Terengganu ya untuk pengetahuan kita semua Tengku Ali dilahirkan pada tahun 1914 di istana tepi bukit berhampiran Bukit Puteri, Kuala Terengganu nah ini daripada Detektif Jadian nah jom kita tengok videonya terlebih dahulu Masya Allah handsome ya Allahuakbar Sultan Tengku Ali ya Tengku Ali Shah Allahuakbar jika sesiapa yang gemar membaca sejarah pasti mengenali siapa sebenarnya Tengku Ali dan apa kaitannya dengan takhta kerajaan negeri Terengganu untuk pengetahuan kita semua Tengku Ali dilahirkan pada tahun 1914 di istana tepi bukit berhampiran Bukit Puteri, Kuala Terengganu Beliau merupakan putera sulung Sultan Terengganu ke-13 iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin III yang memerintah di antara tahun 1920 hingga 1942 Bondanya adalah Tengku Ampuan Mariam Binti Almarhum Sultan Ahmad I, Pahang Tengku Ali mendapat pendidikan awal di Sekolah Sultan Sulaiman Kuala Terengganu sewaktu berusia 8 tahun dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Andrew School, England sewaktu berusia 15 tahun dan menyambung pelajarannya di peringkat ijazah di Oxford University dalam bidang geografi Tidak sempat memperolehi ijazah pada tahun 1934 beliau kembali ke tanah air dan pernah bertugas dengan Mubin Shepherd di Kemaman di Selangor dan Kuala Lumpur bersama Raja Uda dan Residen British Selangor pada waktu itu dan kembali semula ke Terengganu pada tahun 1937 dan pernah bertugas sebagai penguasa polis dan kastam dan pegawai pelatih di Mahkamah Besar Kuala Terengganu dilantik Pada 29 Januari 1942 Tengku Ali dilantik sebagai yang dipertuan muda iaitu Raja Muda Terengganu oleh Sultan Sulaiman Badul Alam Shah dengan persetujuan Ahli Majlis Mesyuarat Negeri Sultan Sulaiman Badul Alam Shah Sultan Terengganu ke-13 mangkat pada 25 September 1942 jam 5.30 petang hari Jumaat di Istana Timur Padang Seri Negara Kuala Terengganu Tahun 1942 adalah zaman era pemerintahan Jepun di tanah Melayu Setelah Almarhum Sultan Sulaiman dimakamkan di Qubah Masjid Abidin Tengku Ali ditabalkan sebagai Sultan di hadapan tuan yang terutama Gubernur Negeri ketua-ketua Pejabat Kemajuan kerabat-kerabat diraja dan lain-lain pada 25 September 1942 pada tanggal 12 September 1945 Jepun telah menyerah kalah dan pemerintahan tanah Melayu kembali ke pentadbiran tentera British Pada 5 November 1945 seramai 13 orang kerabat diraja dan pembesar Terengganu mengadakan mesyuarat di Istana Maziah tanpa pengetahuan Tengku Ali sebagai Sultan Terengganu Pada hari Ahad 16 Disember 1945 beberapa orang kerabat diraja menteri-menteri dan pembesar negeri berhimpun di Istana Maziah tanpa pengetahuan Tengku Ali dan dalam perhimpunan ini mereka mengistiharkan Tengku Ali tidak lagi menjadi Sultan Terengganu Mereka yang terlibat di antaranya Umar Mahmud Tengku Hitam Abdul Rahman Muhammad Saleh Ahmad Abu Bakar Mustafa Tengku Embong Abdullah Abdul Qadir Abdullah Yunus Wan Muda Wan Ali Tengku Hitam Husin Muhammad Hashim dan Tengku Wok di antara mereka hanya Tengku Wok sahaja yang pernah meminta maaf kepada Tengku Ali Ok, mangkat Setelah turun dari Tahta Tengku Ali menjalankan pelbagai tugas untuk menjara kehidupan beliau dan keluarga di mana Tengku Ali pernah menjadi pemandu kereta sewa dari Kuala Terengganu ke Kuantan Pahang hingga ke Singapura Pernah Duli Yang Mahamulia Sultan Pahang mengeluarkan perintah supaya beliau ditangkap tetapi beliau dapat meloluskan diri Selain itu beliau juga pernah menjadi taukeh wayang bergerak dari satu pekan ke pekan yang lain di seluruh Terengganu bersama anak solungnya Tengku Abdul Halim Tengku Ali mengangkat pada 17 Mei 1996 dalam usia 82 tahun perjuangannya mencari pengiktirafan sebagai Sultan Terengganu terputus di tengah jalan beliau dimakamkan di dalam kawasan Masjid Abidin Kuala Terengganu Makam Tengku Ali telah dibina oleh anak anda beliau iaitu Yang Hormat Datuk Setia Pahlawan Yang Mulia Tengku Datuk Haji Iskandar Abu Bakar Ibni Tengku Ali Tengku Datuk Iskandar adalah anak anda Tengku Ali dan bekas Tengku Ampuan Terengganu iaitu Yang Amat Mulia Tengku Seri Nila Utama Pahang Tengku Ainun Jamil Binti Al Marhum Sultan Abu Bakar beliau sekarang bertugas di Istana Abu Bakar Pekan Pahang sebagai penolong pengelola bejaya diraja keduli Yang Mahamulia Sultan Pahang Yang Amat Mulia Tengku Ainun Jamil telah berpisah dengan Tengku Ali selepas Tengku Ali diturunkan dari takhta Kerajaan Terengganu Tengku Ali pernah membawa kes takhta Kerajaan Terengganu ke mahkamah tetapi nasib tidak menyebelahi beliau apa yang terkilan di hati Tengku Ali adalah beliau tidak pernah diiktiraf sebagai Sultan Terengganu di mana seolah-olah selepas kemakatan Sultan Sulaiman pada 25 September 1942 Terengganu tidak mempunyai Sultan sehingga bapa saudaranya Tengku Ismail menaiki takhta sebagai Sultan Ismail Nasiruddin Shah pada 16 Disember 1945 atas bantuan dari pihak British Punca Penyikiran Tengku Ali sebagai Sultan Terengganu pada 5 November 1945 berpunca daripada pelbagai sebab penyikiran Tengku Ali disebabkan pendiriannya yang anti-British dan juga sebagai seorang yang secara aktif bekerja sama dengan musuh atau telah bertindak atau bercakap menentang pihak bersekutu Sungguh pun begitu pada hakikatnya penyikiran Tengku Ali juga mempunyai kaitan dengan rancangan British untuk menjajah negeri-negeri Melayu melalui rancangan Malayan Union Pihak penjajah British sedar bahawa tidak semua raja-raja Melayu akan menyetujui rancangan itu lebih-lebih lagi Sultan Terengganu yang terkenal dengan sikapnya yang anti-British Penyikiran Tengku Ali dari tahta telah memaksa raja-raja Melayu lain mengubah pendirian dan akur kepada kehendak British Nasib Tengku Ali bertambah malang apabila Menteri Besarnya sendiri Datuk Jaya Perkasa Cik Daumar memihak kepada pihak berkuasa British Seorang pemerhati pembesar menyingkirkan Tengku Ali itu sebagai cara yang tidak sopan walau apapun yang berlaku terhadap dirinya Tengku Ali masih menganggap penurunannya sebagai Sultan Terengganu pada tahun 1945 itu sebagai tidak sah kerana tindakan tersebut dilakukan tidak mengikut adab beliau menganggap bahawa kerabat-kerabat diraja dan pembesar-pembesar negeri iaitu Jemaah Menteri yang menurunkannya telah terpedaya dengan permainan politik British Tengku Ali memang tidak sukakan British walaupun belajar di Oxford ini kisah yang terpahat dalam sejarah dan bukti bahawa kerana kuasa manusia sanggup menindas bangsanya sendiri sekian ok guys sudah selesai dan itulah tadi ya kisah sedih Tengku Ali Syah ya Allah kasihan banget ya ya benar sih maksudnya itu tidak sah ya tidak sah karena memang kayak apa ya dicampakkan seperti itu gara-gara termakan setelahnya fitnah ataupun bisa dikatakan politik daripada British seperti itu guys ya Allahuakbar ya Allah kita coba baca komentar disini guys Tengku Ali adalah wira Melayu yang teguh dalam pendidikan Islam beliau layak dan sangat layak dianugerahkan pejuang tanah Melayu Allahuakbar Allah Tengku Ali ataupun Sultan Terengganu patut dimasukkan dalam buku sejarah kita sejarah itulah yang mengajar kita arti maruah permainan politik British masa dahulu orang-orang terpedaya adab dan lain sebagainya benar mungkin disebutkan tadi sama adminnya kan istilahnya karena tahta karena gila kuasa dia bisa bisa menjajah ya bangsanya sendiri Tengku Ali adalah duli yang amat mulia yang sebenar sebab tak tunduk kak penjajah itulah betul guys ya hal yang benar itu banyak dimusuhi hal yang salah banyak didukung gitu kan kayak gitu lah ini baru Sultan yang berjiwa patriotik dan merakyat ya semoga Allah menempatkan roh baginda di kalangan orang yang beriman dan soleh amin Al-Fatihah buat Tengku Ali pengajaran dari sejarah yang tak pernah menipu ya yang bangsa akan meret bangsa sendiri untuk kuasa dan juga kemewahan dunia ya seperti itu lah guys ya Tengku Ali sebenarnya patut diangkat sebagai pejuang negara anugerah secara anumerta patut diberikan betul juga guys ya kalau kita lihat perjuangan beliau itu untuk anti-British anti-penjajah seperti itu dan beliau termasuk istilahnya pahlawan seperti itu dia memang teguh dengan pendiriannya tidak mau istilahnya terengganu itu dikuasai oleh penjajah tapi karena istilahnya ada orang-orang dalam yang istilahnya pro ataupun ingin kuasa daripada British seperti itu maka mereka digulingkan ya beliau digulingkan oke langsung saja guys ya seperti biasa kita kirimkan fatihah kepada beliau karena beliau sudah mangkat ya teman-teman sekalian semoga dijucuri rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan bersama ala hadhin yaubi kulli niadin salihah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَىٰيَا كَمَا يُنَكَ ثَوْبُ الْأَبْيَادُ مِنَدْ دَنَسْبِ الرحمن كَرْحَمَ الرَّحِمِينَ oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai segala yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kekeliruan karena kebodohan saya sendiri tetap semangat dalam menjaga iman dan Islam di dalam dada kita jangan sampai tergoyahkan oleh godaan setan yang terkutu terima kasih selamat menikmati